PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Nah, seperti apa sih proses pembuatannya? Langsung saja yuk kita lihat liputannya. Pertama-tama kita sediakan telur, tepung, margarin yang sudah dicairkan dan juga pengembang. Selanjutnya, telur dan gula dijadikan satu, lalu dimik hingga adonan terlihat mengembang. Setelah bahan terlihat mengembang, lalu masukkan bahan-bahan kering seperti tepung dan maizena, lalu masukkan sedikit demi sedikit bahan tersebut. Selanjutnya, masukkan margarin yang sudah dicairkan. Setelah semua bahan dimik dan dirasa cukup, adonan selanjutnya dimasukkan ke dalam loyang. Setelah adonan masuk ke dalam loyang, masukkan adonan ke dalam oven dengan suhu 180 derajat Celcius. Diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit berlalu, adonan pun telah menjadi sepongkek. Lalu, dinginkan sepongkek dengan cara mengeluarkan dari loyang, dan kita diamkan hingga dingin. Selanjutnya, setelah gambar capres tiga dimensi siap, lalu kita tempelkan ke sepongkek. Kita dekor sesuai dengan bentuk wajah capres. Dalam mendekor, kita harus mempunyai skill. Jika tidak, hasil sepongkek tiga dimensi ini tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan untuk finishing, kita menggunakan fondant. Tujuannya ialah menutup celah juga memperindah bentuk sepongkek capres tiga dimensi ini. Oke, hari ini kita membuat sepongkek yang di depon dengan Naisa. Yang sebenarnya dibunuhnya dengan buat calon toko presiden dan presiden di depon. Dan dia juga dimensi. Kita langsung pesan sendiri untuk masyarakat sepong depon ini. Nah, bagaimana pemirsa? Mudahkan dan selamat mencoba di rumah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.